Dan kita percaya Semoga Allah menertirkan Abad jadi Presiden Bismillah, tadi saya sampaikan Kudilah umat malik al-mulki tuti mulka mantasya Watanji ul-mulka mimantasya Bahwa Yang maha kuasa Allah SWT Dia memberikan yang mencabut kuasa Dan kita semua meyakini Tartirnya sudah ada Salam sejahtera semua Kembali di AK Channel Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama Soneta Dan juga Forsa Selamat menyaksikan Mari kita dukung dengan cara Like, Subscribe, dan loncengnya Jelang nyoblos Roma merasa cemas Ini sebabnya Raja Dangdut Roma Irama selalu konsisten Setiap pemilu wajib mencoblos Sang Raja menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 Di TPS 69 Mampang, Pela Mampang, Perapatan Jakarta Selatan Roma hadir didampingi istrinya Rija Rahim Tanpa ajudan dan pengawal Roma berjalan ke TPS tidak jauh dari rumahnya di Mampang Pada hari pemungutan suara Roma dan istrinya menggunakan hak suara di TPS 69 Di dekat SMP Negeri 141 Jakarta Selatan Tiba sekitar setengah 12 siang Mengenakan pakaian serba putih Setelah mencoblos Roma memenuhi permintaan panitia untuk berfoto bersama Sambil menunjukkan jari yang sudah bertinta Meskipun pencoblosan berjalan lancar Roma sempat menyampaikan kekhawatiran terhadap indikasi kondisi pemilu Dalam sebuah pernyataan Roma mengungkapkan perasaannya yang cenderung tegang menghadapi situasi itu Dia menyebut kalau media sudah menampilkan banyak indikasi situasi yang membuatnya cemas Saya nyaman, cuma agak tegang Karena banyak indikasi yang kita lihat di media Jadi ada kekhawatiran yang lebih dari yang lainnya Kata Roma Meski begitu, Roma berharap Pemilu 2024 berlangsung Jujur dan adil Sehingga rakyat bisa menentukan Pilihannya dengan benar Supaya tercipta pemilu yang damai aman Dan itulah syaratnya, kejujuran Kalau jujur dan adil Kan hasilnya akan sah Begitu kata Roma Roma telah memilih Anis dan Caimin Sempat dikunjungi oleh mereka Di Sonata Record Roma menjawab dengan hadir di panggung desa kanis dan selepet Muhaymin di Istora Senayan Bahkan Roma dan Sonata membawakan lagu Perubahan dan Pemilu Damai Masih dilanjut konser Roma dan Sonata pada 9 Februari lalu di Pasuruan Setelah pencoblosan, potensi suara terbesar mengarah ke Prabowo Gibran Anis Muhammad di peringkat 2 Menghadapi fenomen ini Roma sering membacakan ayat Al-Quran Artinya Allah akan memberi kemuliaan kepada orang yang dikehendaki Serta mencabut kemuliaan orang yang dikehendaki Dalil itu dibacakan oleh Anis di media sosial Kita percaya Semoga Allah menaktirkan Apa jadi Presiden Tadi saya sampaikan Bahwa Yang maha kuasa Allah SWT Dia memberikan yang mencabut kuasa Dan kita semua meyakini takdirnya sudah ada Kita beri piar Mencemput takdir dan kita percaya Meskipun belum final perhitungan KPU Roma berharap siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Nantinya taat kepada konstitusi selama menjalankan tugasnya Dia juga berharap perhelatan pesta demokrasi Menjunjung prinsip jujur dan adil Sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya Sesuai kehendak hati Sehingga terciptalah proses pemilu yang aman dan damai Demikian video terbaru seputar Roma Irama Sonata dan Forsa Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya Agar Anda jadi orang yang terdepan Untuk mendapatkan informasi dari mereka Sampai ketemu di video selanjutnya Salam sehat Terima kasih telah menonton!